Ya tadi diinformasikan kalau supir angkutan kota sudah berjanji untuk mentikan unjuk rasa ya. Terkait hal ini sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji menemui para supir angkut. Ya Joko menegaskan bahwa BKTP dan angkut memiliki segmentasi pengguna yang berbeda sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Unjuk rasa para supir angkut KWK yang beroperasi di jalur pantai Indah Kapu pada selasa lalu direspon Jokowi dengan janji akan menemui mereka serta seluruh pihak yang menolak pengoperasian BKTP. Kayaknya ada yang singgungan gitu Pak. Oh, nanti tak datengi, gak usah kesini tak datengi. Kemennya juga kesini katanya, nanti saya datengin kesana. Selain berjanji menemui para pengunjuk rasa, Jokowi juga menjelaskan bahwa pengoperasian BKTP seharusnya tidak perlu dipermasalahkan karena memiliki segmentasi yang berbeda. Ini kan sudah disampaikan pulak balik kan, harga tiketnya kan berbeda, fasilitasnya juga berbeda, segmentasinya juga berbeda. Berangkatnya juga dari tempat berbeda, hanya ada irisan sedikit ya, tapi kan sekali lagi, itu segmentasinya berbeda. Kamu biasa naik BKTP, suruh naik angkot, suruh naik metromini, atau kamu biasa naik metromini, naik angkot, disuruh naik BKTP. Sama saja dua-duanya pasti, karena memang berbeda segmentasinya, pasarnya berbeda. Sebelumnya, selasa lalu para supir KWK mendatangi balai kota dan meminta bertemu Gubernur DKI Jakarta, guna menolak pengoperasian bus kota terintegrasi busway. Ini sangat mengerugikan kami sebagai pemilik atau pengemudi. Maunya para pengemudi ini apa, Pak? Maunya para pengemudi ini, istilahnya untuk sementara disetop. Kalau memang istilahnya tidak bisa menyetop, ya tolong kami diberikan solusinya. Solusinya seperti apa? Kami ini mau dialokasikan kemana? Apakah mobil-mobil kami ini mau dijadikan besi tua? Mereka menilai kehadiran BKTP merugikan dan mengurangi pendapatan mereka hingga 40 persen. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.